Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang kalimat perintah Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah itu adalah kalimat menyuruh atau meminta melakukan sesuatu Kalimat perintah itu anak-anak harus diakhiri dengan tanda serus agar tahu Nah, kalau itu akhirnya tanda serus adalah kalimat perintah Tanda seru itu seperti apa anak-anak ini? Tanda seru Seperti huruf I terbalik titiknya di bawah Nah, jadi ingat anak-anak kalau membuat kalimat perintah harus diakhiri dengan tanda seru Ya anak-anak Kalau ingin memerintahkan sesuatu kita gunakan kalimat yang sopan Jangan kasar anak-anak Nah, jadi kita gunakan kalimat yang sopan Ini ada contohnya Di sini Ada, ibu buatkan Nih Dua buah contoh kalimat perintah Din Tolong ambilkan buku itu Nah, di sini Kalimatnya menyuruh Tapi kita gunakan Agar sopan Kita tambahkan kata tolong Din Tolong ambilkan buku itu Ingat anak-anak Diakhiri dengan Tanda seru I Ingat tadi Tanda seru adalah seperti I terbalik Lalu ada di sini juga Nina Bantu saya Mengangkat meja ini Nah, jadi Nina diperintahkan Mengangkat meja ini Nih Membantu mengangkat meja Nah Lalu sini Din Tolong ambilkan buku itu Jadi si Udin Diperintahkan Untuk Meng Ngambil buku Tapi Dengan menggunakan kalimat sopan Kalimat perintahnya Ditambahi Kata Tolong Din Tolong ambilkan buku itu Nina Bantu saya Mengangkat meja ini Jadi Anak-anak Agar kalimat perintah itu Terdengar sopan Jadi kita bisa menambahkan Kata tolong Atau bantu Nah Anak-anak Untuk menguji pemahaman kalian Coba kalian buat Lima buah kalimat perintah Dengan yang Dengan kata-kata sopan Dan Diakhiri Dengan Tanda seru Ya Ingat anak-anak Harus diakhiri Dengan Tanda seru Kalimat perintahnya ya Buat Lima Nanti dikirim ke ibu Demikian anak-anak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton